Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menggandakan formula dan cara mengunci kolom atau baris dari formula untuk mempraktiskan pembuatan data, ini akan mempercepat proses teman-teman di rumah untuk membuat sebuah tabel data atau yang lain-lain. Langsung kita buka Excel, lalu kita akan membuat beberapa angka yang random disini, seperti ini, lalu kita akan membuat formula nya disini, seperti yang kemarin kita tulis A1 plus B1 lalu kita akan menggandakan ini dengan menarik kotak yang di bawah kanan ini, seperti ini, jadi ini akan menggandakan formula nya tetapi akan mengganti alamat dari yang awalnya, kalau awalnya A1, B1, di bawahnya A2, B2, dan seterusnya. Nah, jika teman-teman tidak ingin seperti ini kita bisa menambahkan yang namanya simbol dollar, seperti ini, sudah sama ya, tetapi jika kita naik ke bawah, semuanya akan mengikuti B1 dari yang awal jadi, kalau yang pertama A1, yang kedua A2, dan B1, dan seterusnya. Kita juga bisa membuat ini menjadi otokan nya seperti ini, tidak harus melalui 2 C2 dolar, bisa di depan nya, bisa di bawah nya, tapi saya lebih rekomendasikan melalui 2-2 nya, seperti ini oke, itu saja dari saya, tugasnya adalah membuat seperti ini dengan satu dari alamatnya, dikunci dengan simbol dollar, itu saja dari saya, selamat mengerjakan selamat mengerjakan